Sidang paripurna DPR RI yang berjalan alot hingga pukul 2 pagi menetapkan paket Sultan Najamudin sebagai ketua DPD RI periode 2024-2029. Selain itu juga ditetapkan 3 wakil ketua DPD RI yaitu Ratu Hema Sayuris Rawayai dan Tamsil Linrung di Nusantara V Kompleks Senayan, Jakarta. Sultan terpilih menjadi ketua DPD RI 2024-2029 setelah berhasil mendapatkan 95 suara. Dia mengalahkan lanyalan mataliti yang hanya mengumpulkan 56 suara dari total 151 anggota DPD RI periode 2024-2029 dalam voting tersebut. Sultan mengungkapkan pihaknya akan berupaya untuk membentuk DPD yang kolaboratif dan inklusif. Dia berharap DPD di bawah kepemimpinannya bisa berkontribusi untuk pemerintahan Prabowo mendatang. Terima kasih. Ya baik, tadi saya sampaikan ya ada dengan kolaboratif, kami akan membentuk bahwa DPD RI adalah pelakonan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan sebagainya. Terima kasih. 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 Terima kasih.